awas, jangan terlalu dekat be oke oke Allah oke, hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkunjung ke empang yang kemarin yang kapan ya yang saya mancing sama om gondrong itu katanya hari ini empangnya itu di kuras ayo kita kesana cepat naik, di belakang oke, jadi saya dapat penumpang, siapa namanya? Rifki, oke jadi Rifki itu kemarin saya kasih sulap, masih ingat sulap saya kemarin? ingat lah oke, sulapnya yang seperti ini ya oke, sekarang saya bersama dengan, siapa namanya? Rifki saya akan memperlihatkan sulap untuk Rifki ya ini sulap saya belajar di Arab dulu, jadi ini saya tekan ya perhatikan ya oke ini penuh ya penuh, oke tidak ada berbohong-bohong oke, lihat ya saya minum ya hilang ya percaya bagi jadi empang yang saya datangi bersama dengan Bapak Rifki itu sangat dekat ya kita pikir tangkapkan sekarang itu sulap saya kemarin gimana, mantap kan? mantap lah mantap dong saya bisa minum di iPhone dia gak tahu oke oke, jadi saya bersama dengan Bapak Rifki kalau boleh tahu Bapak Rifki sekarang sudah kelas berapa? itu kelas 1 SD oke, jadi Bapak Rifki sekarang sudah kelas 1 SD dan empang yang akan kita serang itu Bapak Rifki ya itu ada di depan itu dia jadi ini kita sudah sampai di empang juragan tanah oke, ini empangnya ini kok gak dikuras Om ini kenapa gak dikuras airnya terlalu banyak Mas oh katanya karena airnya terlalu banyak dan di kampung saya sekarang itu musim hujan terus makanya gak jadi dipompah di apa namanya istilahnya ini dipukat ya dibukat, dibukat ya bos oke dibukat ya pak ikannya mana pak mana pak omster omster gak pak nyarumah nyarumah coba lihat contohnya pak mana pak yang paling besar pak wih ikan tawes bos bos bapak Rifki bapak Rifki ikan tawes bos wih banyak pak wih selain ikan tawes ikan apa lagi pak di hapus ikan gabus ya terhadap juga ikan kepolis oh ikan kabus ikan gabus wih ini snack head oke oh kita lihat om gondrom dan terlalu dekat deh oke 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 om gondrom bosongnya jatuh hahaha amatir hahaha ternyata dia jatuh om om dapet banyak om banyak om banyak om banyak om wih omnya dapet lagi masih ikan tawes oh oh magun semu eh nampar om mana pegang ikannya coba pegang pakai dua tangan pak ini bapak Rifki pakai dua tangan bapak Rifki mana mana bilang mancing mana gokil bilang iya nah jadi dalam empang ini itu sangat dalam sekitaran dua meter sebenarnya rencana dari yang punya empang itu katanya mau dikuras tapi karena disini itu sangat dalam dan di tempat saya itu sering hujan makanya teman-teman inisiatif untuk apa ya istilahnya ini dipukat aja lah disini banyak ikan tawes hei 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 ya kan banyak kan itu dia ini dia si mas gondrong gimana mas gondrong udah dapet banyak sudah misalnya itu dapet lagi dia wah gua di kalah ini gokelah mes wih ada ikan nila juga bos wih ini ini ikan nila ini paperipki gimana ini ikan apa paperipki ikan nila ikan nila bos ini masuk ini dapat apa ini ikan nila ini ini ikan nila ini ini ikan nila ini masih kecil ini dia sudah berak dia sudah ini anak-anaknya ini ini lepas udah lepas ya biarin jadi di empang ini ada empat personil yang turun terjun langsung untuk eksekusi empangnya raja tanah oh dapet 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 wih ada lagi wih banyak bos banyak bos ikan disini sudah berapa itu ini ini wih 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 jangan ribut jangan ribut jangan ribut jangan ribut jangan ribut ini bukan lagi ini kita panting kita jaring oke bro terima kasih assalamualaikum hei hei jatuh bos awas no marji ini tembak saya marji ini yang kocak ini ini sama-sama lucu ikan disini itu banyak sekali bos jadi empang ini rencananya setelah ikannya dikuras kakak yang punya empang akan dimasukkan bibit ikan emas buaya buaya kita dimasukkan buaya biar gak ada yang mancing lagi waduh oke jadi teman-teman ikan yang didapat itu satu karung bos satu karung ikan itu ada dua jenis ada ikan tawes terus ada ikan nila juga woi men men main 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 ini ada oh ada ikan apa ikan bencong kalau disini disebutnya ikan bencong ini terus ada apalagi ada aku aja sih soalnya ikan emasnya sudah habis bos ini ikan tawes woi banyak satu karung satu karung satu karung mantap oke jadi mungkin sampai disini dulu video dari saya saya bersama dengan Bapak Ripki mantap bilang dulu sampai disini dulu sampai disini dulu video dari saya video dari saya dan tunggu dan tunggu video saya video saya saya lanjutnya saya lanjut nyan sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih